Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen video dari Ebi Ristabima guys ya Ebi DL5 Yang saya reaksen disini Ebi itu bermain di sebuah FTV ya Yaitu Pintu Hidayah Dan disini yang berjudul Kakek peternak belut yang sabar menghadapi ujian Dan ini adalah untuk FTV pertama dari Ebi guys Kira-kira gimana ya actingnya ya Dan mungkin disini bakal saya berbagi beberapa part ya Karena gak bisa untuk mengupload banyak-banyak video ini Karena ya gak tau lah Kalian tau sendiri lah ya Bahwasannya bakal bisa kena kopiora ya guys Oke, kalau 5-5 menit gak apa-apa lah ya Karena kita kan sebagai fans Ebi Ya harus tetap mendukung ya Ebi Agar lebih viral lagi Oke kalau gitu gak usah lama-lama Langsung aja kita nonton bareng videonya Sama anak kita Aku mohon Aku tuh udah capek hidup sama kamu mas Kalau kamu cuma ngandelin jualan gas melon Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa bikin aku bahagia Capek aku mas An-an, aku jajah aku akan kerja lebih keras lagi Tapi tolong kamu jangan pergi ya Kasian dia Kasian Ryo Jangan tinggalkan aku ya Dari dulu sampai sekarang kamu cuma bisa janji, janji, janji Tapi mana kenyataannya Udah ya mas? Kamu gak usah halang-halangin aku Indir dong Ani, Ani tolong kamu jangan pergi Kasian anak kamu Dia masih butuh kamu Udah ya pak Bapak juga gak usah ikut-ikutan ngelangin aku Tapi acting Ebi keren banget ya Nangisnya itu gimana ya Natural banget gitu Bapak bisa bikin aku bahagia Bapak bisa ngejamin hidup aku Enggak kan Gak akan pernah bisa Bagian juga Bapak cuma guli Buruh di salah orang pak Kalian tuh ya Cuma bisa aja Punya selesai hidup saya Tau gak Ini cuman Sinetron guys ya Udah ya Kutusan saya udah pulet Saya akan pergi dari sini Dan Ryo Biar sama kalian aja Tapi kalau ada juga Perempuan kayak gini Di dunia nyata Aduh Gak tau lah Kita terlaluan banget guys Disini yang aku suka banget Acting dari Ebi Pergiin rumah Ibu Ngeri Yuk Udah deh Kamu tuh gak usah nahan Ibu Ibu jangan tinggal Lepasin Udah yang mending kamu sama Bapak Kamu aja sana Aku gak bisa hidup tanpa Ibu Gak usah terlantar Ibu Lepas Ibu Bang 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 ajak bang Ibu Ibu Cepet bang pergi Ibu Cepet bang Jalan tak Udah kamu sama Bapak Kamu aja sana Ibu Mantap 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 Aktingnya mantap sih Udah 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 Ibu 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 Tentukan Selamat Ibu Masih lagi Tentukan Udah 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 itulah tadi ya untuk 5 menit pertama ya untuk di ini adalah part pertama nanti saya bakal reaction lagi untuk video berikutnya dan dimana disini yang aku suka adalah waktu AB itu meluk meluk kaki ibunya ya nah itu adalah kalau menurut aku acting AB yang wah betul betul memukau banget guys aku suka banget acting AB disini dan disini nampak banget ya AB ini itu actingnya itu natural natural banget ya walaupun ini adalah pertama kalinya tapi AB udah bisa beradaptasi untuk bisa menjadi pemain sinetron guys nah kan kemarin kan kita dengar juga ramalan mereka bertiga ya katanya AB itu bakal akan menjadi akan booming-booming sinetron ya tapi enggak tahu ya sinetron yang mana nih mudah-mudahan AB bakal mudah-mudahan kata dari peramal itu benar ya bahwasannya AB ini bakal bermain juga di sinetron kira-kira kalau AB main sinetron kalian bakal nonton terus enggak ah pastilah karena kan kita ini adalah fans juga dari AB ya jadi kita itu tetap harus mensupportnya terus guys oke dan disini ceritanya ya di awal di cerita disini tuh bahwasannya mama AB disini tuh enggak tahan ya sama hidup miskin gitu kan ya atau sendiri lah ya cerita-cerita FTV di Indonesia itu gimana pasti ya simple-simple gitu kan tadi pun juga dibuat skenario bahwasannya bakal kebakaran dan disini awal mulanya AB ini itu mengalami kecelakaan guys ya dan kira-kira nanti bakal apalagi ceritanya gitu kan pasti kalian udah nonton pasti udah bakal tahu ya tapi aku baru baru kali ini nonton dan yang saya lihat sih excited banget ya senang banget karena AB apa ya yang lama-lama kita tunggu ternyata udah bisa bermain di FTV juga guys ya enggak ditahu kalau nanti mungkin bisa bermain lagi di layar lebar oke guys kalau gitu ya terima kasih udah menonton video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video oke bye-bye